5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabarnya adik-adik semuanya? Apakah kalian siap untuk belajar bersama Kak Citra hari ini? Hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 2 pembelajaran yang ketiga Kita masih belajar tentang manfaat energi Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Di dalam tubuh manusia itu terdapat energi yang membantu kita dalam beraktivitas Energi apa ya yang terdapat pada manusia? Tentunya adik-adik perlu ketahui bahwa kita mendapatkan energi dari makanan yang kita makan setiap harinya Lalu makanan itu akan diubah menjadi energi di dalam tubuh kita Sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari Kita akan bermain bola zigzag Bagaimana cara bermainnya? Ayo kita ikuti petunjuknya dan kita baca aturan permainan tersebut Di sini ada permainan yang namanya bola zigzag Nah adik-adik ya Bola zigzag Lalu perlengkapan yang diperlukan adalah 2 bola besar Aturan bermainnya Kelas dibagi menjadi 2 kelompok Ada kelompok A dan kelompok B Lalu setiap kelompok berbaris menghadap ke depan Dan berhitung 1, 2, 3, dan seterusnya Kelompok A dan kelompok B saling berhadapan Perhatikan siapa anggota kelompok di depanmu Yang memiliki angka 1, 2, 3, dan seterusnya Mereka adalah tim kamu Nah anggota nomor 1 itu melempar bola ke anggota di hadapannya yang memiliki nomor 2 Jadi di sini adik-adik Kak Citra punya contoh Gambarnya yang ada tim biru dan tim merah ya di sini ya Nah tim merah ini ada nomor 1 Lalu berdirinya ya 1 di sini, 2 di sini nih 1 berhadapan dengan nomor 1 tim biru Jadi 2 berhadapan-hadapan, 3 berhadapan-hadapan, 4 berhadapan-hadapan Nah yang satu tim ini, yang tim biru ini harus melempar bola secara sebesar Jadi 1 melempar bolanya ke 2 2 harus menangkap nih adik-adik Lalu 2 melempar ke 3 3 melempar ke 4 4 melempar ke 5 5 melempar ke 6 6 melempar ke 7 7 melempar ke 8 Begitu juga dengan sebaliknya Nah tim biru melemparnya ke satunya di sini Melempar ke 2 di sini Yang nomor 2 melempar ke 3 Dan seterusnya Nah di sini kelompok yang menyelesaikan lempar tangkap Tanpa menjatuhkan bola Itu adalah pemenangnya di kade Nah dalam permainan ini Dapat divariasi nih Dengan menggunakan 2 bola 1 bola untuk tim yang pertama Itu dimulai dari ujung sebelah kiri Dan satu bola lagi di ujung sebelah kanan Sehingga akan menarik Permainan ini akan sangat menarik adik-adik Karena mereka akan dilu-diluan nih Sampai di paling ujung Dan mereka berupaya Jangan sampai bolanya jatuh ke tanah Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik Jadi di rumah kita itu banyak ya Energi listrik ya adik-adik ya Lalu bagaimana penggunaannya yang aman ya Nah adik-adik Memang barang elektronik yang kita pakai itu Menggunakan listrik Nah untuk menggunakan listrik itu Kita harus menggunakan dengan aman Supaya kita tidak tersengat listrik Atau kesetrum ya adik-adik ya Di sekitar rumah Banyak sumber energi listrik Yang dimanfaatkan oleh kita Namun kita harus hati-hati Dengan sumber listrik tersebut Karena berbahaya adik-adik Amati gambar berikut Dan sampaikan pendapatmu Nah adik-adik disini Yang pertama Ada tiang listrik adik-adik Lalu ada anak yang naik ke tiang listrik Ini berbahaya adik-adik Mengapa berbahaya? Karena tiang listrik ini Mengandung arus listrik yang sangat kuat adik-adik Jadi kalian bisa tersetrum ya Lalu berikutnya Ada anak yang bermain layang-layang Nah ini juga berbahaya Kalau kalian bermain layang-layangnya Itu dekat dengan kabel listrik adik-adik ya Dan tiang listrik ini Karena kalau kita lihat Layang-layangnya itu Kalau tersangkut di kabel listrik ini Maka bisa mengalirkan arus listrik juga adik-adik Jadi adik-adik bisa tersetrum juga Berikutnya adalah Memangkas pohon Yang dekat dengan sumber listrik juga Ini harus hati-hati adik-adik Karena ini juga bisa mengalirkan arus listrik Ini juga ya Nah ini ada anak berenang Sambil mendengarkan musik ya Nah ini juga adik-adik ini berbahaya Karena kalau arus listrik Mengenai air itu bisa menyebabkan Arus listrik yang sangat kuat Atau kita bisa tersetrum di dalamnya adik-adik Jadi ini adalah beberapa kegiatan yang berbahaya Yang berhubungan dengan sumber listrik Apa yang harus kita lakukan Untuk menjaga keselamatan dari bahaya tersengat listrik Adik-adik harus ingat bahwa jika ada listrik ditambah dengan air Itu artinya bahaya Maksudnya bagaimana ya Kak Citra Jadi kalau kita itu tangan kita basah Dan kita memegang suatu alat yang mengandung listrik di dalamnya Itu berbahaya adik-adik Jadi kita bisa tersetrum Lalu ketika kita misalnya hujan Kita basah nih ya Kita bersandar di tiang listrik pun Itu juga akan tersengat listrik adik-adik Jadi listrik dan air ini sangat berbahaya Jika istilahnya bertemu begitu ya adik-adik ya Jadi adik-adik harus memperhatikan Untuk penggunaan listrik di sekitar kalian Di sini Kak Citra mengambil contoh gambar ya Tentang poster peduli bahaya listrik dari PLN Yang pertama Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik Karena benah yang tersangkut dapat mengalirkan listrik adik-adik Yang kedua Hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik Jarak aman minimal 3 meter Lalu hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumbuk-tumbuk Nah adik-adik Kalau kalian punya ini ya Stop kontak ya Itu jangan sampai bertumbuk-tumbuk seperti ini adik-adik Yang keempat Jangan memasuki gatu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listriknya Jadi ada tanda seperti ini kalian tidak boleh masuk adik-adik Karena ini berarti ada tegangan listrik yang sangat tinggi Lalu yang kelima Hati-hati saat menggali tanah agar tidak mengenai kabel listrik dalam tanah Yang keenam Jangan memarkil truk atau trailer ya Ini yang untuk para sopir truk adik-adik Didekat jaringan listrik juga tidak boleh Periksa instalasi listrik Anda setelah 5 tahun sekali Untuk menjamin keamanan instalasi listrik Jadi harus ada pengecekan adik-adik Yang keempat Kedelapan Jangan antena TV atau parabola atau papan triplama dari jaringan listrik Karena ini berbahaya juga adik-adik ya Hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik Nah ini tadi kegiatan peduli bahaya listrik Perhatikan gambar berikut ini adik-adik Kamu bisa menuliskan barang-barang yang menggunakan listrik Di setiap ruangan kalian dan kemungkinan bahaya yang ditimbulkan Kalian juga bisa menuliskan apa yang harus kamu lakukan saat menggunakan barang tersebut Jadi misalnya di kamar tidur nih ada apa di kamar tidur barang-barangnya Oh ada televisi Oh bahayanya apa Oh bahayanya ketika kita menyalakan televisi atau menghubungkan kabel televisi ke stop kontak Nah itu berbahaya kalau tangan kita basah Nah itu harus kita ketahui adik-adik Lalu kalau di ruang keluarga itu ada alat-alat apa saja yang mengandung listrik Bagaimana untuk pencegahan supaya kita tidak tersengat listrik Di kamar mandi ada alat listrik tidak Lalu bagaimana mencegah supaya kita tidak tersengat listrik Adik-adik bisa menuliskannya di buku tulis kalian masing-masing Tau kan kamu bahwa tubuh kita itu mengandung banyak air Karena itu tubuhmu mudah sekali terkena aliran listrik Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik Membutuhkan pakaian khusus adik-adik Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu Saat kamu bermain layangan bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik adik-adik Sebaiknya adik-adik meminta bantuan orang dewasa di sekitar kalian Jauhilah barang-barang elektronik dari air Taukah kamu bahwa petir saat hujan itu juga mengandung listrik loh adik-adik Nah saat ada petir segeralah masuk ke dalam ruangan Karena petir itu mengandung listrik Apalagi kalau disertai hujan itu sangat berbahaya Kita bisa tersengat listrik dari petir tersebut Begitu tadi adik-adik penjelasan Kak Citra di mata pelajaran tematik Tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Kak Citra mohon maaf apabila dalam penyampaian Kak Citra ada kekurangannya Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Sampai jumpa adik-adik Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Terima kasih